Dan satu tekat, satu tujuan, bahwa kita ingin Bapak Ibu Saudara untuk beribadah kepada Tuhan. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sebelumnya, saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali datang di tempat ini, untuk ikut ibadah di tempat ini. Yang kedua, saya mengucapkan selamat datang juga, mungkin yang sudah lama, tidak bersama kita dan sekarang boleh bersama-sama dengan kita. Ya, kiranya Tuhan terus memberkati Bapak Ibu Saudara semua, dan saat ini kita akan dengan sungguh-sungguh, rela dengan penuh sukacita, mau menerima firman Tuhan itu. Ya, gue rasanya pedas, gue rasanya manis, gue rasanya asing, apa banyak, terimalah dengan penuh sukacita. Sama seperti kalau Panjenengan lagi lapar, ya lapar banget, mungkin dua hari tidak makan. Ya, begitu menerima makanan, Bapak Ibu akan memasalahkan, gak? Yang sebenarnya, kalau dimakan secara normal, mungkin orang-orang rasanya. Ya, kabar, barangkali begitu. Tetapi karena perutnya lapar, maka makanan itu apa? Wah, betul, gue enak saja, gue enak banget, ya karena memang lapar. Karena itu mari kita memiliki sikap yang seperti itu, selalu lapar untuk menerima firman Tuhan. Sehingga entah yang berfirman atau firman Tuhan itu menegur kita, mengepelak kita, menendak kita, menjejek kita, ya kita merasakan apa? Oke? Enak. Ya, pulang merasa enak dan kuat. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah menjejek saya. Ya? Betul? Tahu menjejek? Tahu. Gimana itu? Tuh kata kan, mau? Nggak mau, ya? Ya. Jadi, enak nggak dijejek? Nggak enak, tetapi karena yang kepingin tadi, ya tetap saja dirasakan sangat enak, ya. Tapi hari ini memangnya nggak seperti itu. Ya. Mari silakan. Di depan sini. Di depan sini aja. Nah ini. Ini AIP di sini. Di sini bisa. Di depan sini. Ya bisa. Ini agak boleh kata sedikit. Ya. Silakan. Ya. Saya bisa. Jadi Tuhan. Saudara-saudara. Saya lebih senang kalau tadi datang 50 lagi juga enggak apa-apa. Santai. karena itu tuangkan tahun 2023 tuangkan supaya gedung ini sudah ada balkon di situ gambar sudah dibuat dalam proses 75% ya hanya jangan nanya saja yang belum makanya ini PR untuk kita semua supaya gedung ini segera bisa realisasi sehingga nanti kita tidak kumpul-kumpulan begitu tapi kita punya-kumpul yang cukup untuk menanggung 200 orang ya jadi nanti ini menjadi pengumpulan kita bersama ya tolong tuangkan supaya tahun 2023 itu betul-betul bisa terrealisasi ya kalau-kalau Tuhan Yesus belum datang ya kalau Tuhan sudah tanya kita bersuka kita jadi kita tidak perlu lagi gedung seperti ini tapi kita langsung bisa ke surga tidak ada gedung seperti ini ya tidak perlu gedung nah bapak saudara mari kita akan baca berhormat Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang pertama karena ini sudah masuk bulan Desember maka berhormat Tuhannya sudah menekati akan peristiwa Natal yang kita tunggu dan kita nanti-nantikan bersama penjadungan masalah yang pertama dimulai dari ayat yang ke-5 ya pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Bomba karena waktunya masih pajak mari kita akan baca berbantuan ini Bapak-Ibu bisa mengikuti saja saya akan baca berbantuan ini pada zaman Herodes Raja Judea adalah seorang imam yang bernama Sakarya dari rombongan Abiyah istrinya juga berasal dari keturunan Harun namanya Elizabeth keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketatapan Tuhan dengan tidak bercancat tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elizabeth mandur dan keduanya telah lanjut umurnya pada suatu kali waktu tiba diri dan rombongannya Sakarya melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan sebab ketika diundi sebagaimana lasiknya untuk menentukan imam yang bertugas dialah yang dituju untuk masuk ke dalam baik suci dan membakar ukupan disitu sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahnya waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan maka tampaklah kepada Sakarya seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mesbah pembakaran ukupan melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut tetapi malaikat itu berkata kepadanya Jangan takut Jangan takut sebab Jangan takut 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 Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk Membuat hati bapak-bapak berbalik Kepada anak-anaknya Dan hati orang-orang dorakan Kepada pikiran orang-orang benar Dan dengan demikian Menyiapkan bagi Tuhan suatu umat Yang layak Baginya Lalu kata Sakarya kepada malekat itu Bagaimana akan aku tahu Bahwa hal ini Ini akan terjadi Sebab aku sudah tua Dan istriku Sudah lanjut Umurnya Jawab malekat itu Kepadanya Akulah Gabriel yang melayani Alat Dan aku telah diutus Untuk berbicara dengan engkau Dan untuk menyampaikan Kepada baik ini Kepadamu Sesungguhnya kau akan menjadi Bisuk Dan tidak dapat berkata-kata Sampai kepada hari Dimana semuanya ini terjadi Karena kau tidak percaya Akan perkataanku Yang akan nyata Kebenarannya pada waktunya Sementara itu orang banyak Menantikan Sakarya Mereka menjadi heran Bahwa ia begitu lama Berada Dalam Baik suci Ketika ia keluar Ia tidak dapat berkata-kata Kepada mereka Dan mengertilah mereka Bahwa ia telah melihat Suatu penglihatan Di dalam Baik suci Lalu ia memberi Saran kepada mereka Sebab Ia tetap Bisun Ketika selesai jangka waktu Tugas jabatannya Ia pulang Ke rumah Beberapa lama Kemudian Elizabeth Istrinya Mengandung Dan selama Lima bulan Ia tidak Menampakkan Diri Katanya Inilah Suatu perbuatan Tuhan Bariku Dan sekarang Ia berkenan Menghapuskan Aikku Di Jepang Di mana Di Jepang Orang Amin Demikian Jauh membaca Anggerman Tuhan Yang akan Mendasari Di dalam Pertemuan Ibadah kita Pada saat ini Bapak Ibu Dan Saudaraku Yang dikesin Tuhan Salah satu Ibadah itu Adalah Diberitakan Permat Tuhan Mumpul-mumpul Bareng-bareng Bersama-sama Ada Puji-pujian Lalu ada Permat Tuhan Ada doa Itu Namanya Ibadah Kalau hanya Mumpul-mumpul Ngom-mong-mong-mong-mong-mong Mangan kue Terus Ngelok Itu namanya Orang Arif Jadi tidak selalu Orang yang berkumpul-mumpul Itu adalah Ibadah Dan itu Pagi hari ini Panjendenan ini Semuanya Sudah dikategorikan Orang yang Beribadah Kepada Tuhan Karena Mencakup Ada empat Atau tiga hal Unsur Dalam ibadah itu Ya Ada Kujian Ada doa Penyembahan Permat Tuhan Dan Berita Doa Itu Adalah Konsep Ibadah kita Bapak-Ibu dan Sudara Kasih Tuhan Permat Tuhan Pada saat ini Saya berikan Judul Sama dengan Dua minggu yang lalu Masih ingat Bapak-Ibu dan Sudara Dua minggu yang lalu Judulnya apa Judulnya Tau 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 Kita harus Tau Kita harus Tau Inilah Judul saya Permat Tuhan Tari Gampang apa Susah Enggak itu Kita harus Tau Tahu Temanya, kita harus tahu Apa yang harus kita tahu Sesuai dengan bacaan firman Tuhan pada saat ini Kita tahu bahwa ada seorang imam namanya siapa? Sakarya dan istrinya namanya siapa? Elizabeth Nah, ini adalah yang menjadi pokok pembicaraan Kita harus tahu ada orang yang bernama Sakarya Jabatannya dia sebagai seorang imam Dan dia punya istri yang namanya Elisabeth Tidak semua Sakarya seorang imam Karena istrinya bukannya Elisabeth Disini juga banyak namanya Sakarya Tapi istrinya Madona Bukan itu Jadi disini kita jelas Yang menjadi imam Sakarya Yang menjadi imam adalah Sakarya Dan dia punya istri Namanya Elisabeth Jabatannya sebagai seorang imam Kita tahu bahwa sebagai seorang imam ini Dia tugasnya di mana? Tugasnya di dalam baik Baik suci Di dalam baik Allah Ya, seorang imam tugasnya menjadi pengantara untuk mempersembahkan korban Ya, terberikan korban Baik dia sendiri maupun dari umat yang datang disana Nah, pada saat itu dia punya tugas Karena imam disitu bukan hanya satu Ya, yang lain di baik suci itu bukan hanya satu imam ada banyak imam yang lain Tapi pada saat itu ketika dia ditudi Lalu kenalan yang harus masuk ke dalam baik suci itu adalah Sakarya Jadi baik Allah di Yerusalem itu ada beberapa ruangan Ruangan yang pertama adalah ruang maha suci Itu hanya imam besar atau imam yang boleh masuk disitu Tidak sembarangan Karena kalau sembarangan dia masuk Maka dia akan mati disitu Makanya Pada saat itu ketika imam itu masuk ke dalam ruang maha suci Maka dia dikasih tali Jangan-jangan imam itu ya dia punya dosa Ya, punya kesalahan Sehingga dia tidak layak masuk ke ruang maha suci Sehingga dia mati disitu Nah, kalau orang mau menolong dia Yang masuk juga mati juga disitu Tidak kuat bagi saudara Ya Jika dikasih tali kemudian kalau begitu lama Mungkin sampai sore Kalau tidak Rijak keluar Wah ini ada masalah Ditariklah sama mereka Wah sudah mati Berarti menunjukkan bahwa imam ini Ada dosa yang belum dibahaskan Sehingga dia mati Untung saja Hari ini kita Bagi cucinya tidak seperti itu Kalau anda seperti itu Saya pasti mati sudah lama Iya Pasti saya sudah lama mati Ya kan saya merasa bukan orang yang Cuci Saya merasa bukan orang yang Tampang salah Banyak sekali kesalahannya Seorang pemimpin itu Salahnya paling banyak Makanya jangan mau jadi pemimpin Kalau tidak pemimpin salah Pertanyaannya Kalau semua tidak mau jadi pemimpin Tidak terus bikin Repot kan Ya Kalau disini tidak ada pemimpin Tidak mungkin ada gereja disini Tidak mungkin ada persekutuan disini Ya Negara kalau tanpa pemimpin Anda tidak ada presiden Atau raja Atau kaisa Ya kalau dikatakan Tidak hanya berbantuan Maka melihatlah Rakyatnya Ya karena itu diperlukan Seorang pemimpin Sekalipun resikonya Menjadi seorang pemimpin itu Sangat besar Ya Sangat besar Panjirikan tahu ya Pemimpin itu Ya Waki-wane Itu tidak kelihatan Betul tidak Ya Baiknya itu loh bertahun-tahun Baik terus bertahun-tahun Kayak ngeplesen titik aja Wah nabek Menudimu Bendito boy Ya Bendito capo boy Seperti itu Ya Pasti begitu Ya kan Padahal Kebaikannya itu Bertahun Bertahun Tahun-tahun saja Ya kita pada Imam Eli itu ya Kayak itu kan Ya dia itu bertahun-tahun Kalau puluhan tahun jadi imam Begitu Keplekset Karena anaknya Ya akhirnya apa Ya Dia cukup Tapi saya yakin Percaya Imam Eli Pasti juga Di surga Ya Sekalipun secara konsepensi Cara sesmanis Dia dihukum Tapi Pasti Tidak ada Di surga Ya Kasih karunialah Tetap ada Begitu Sudah Dan yang lain Sudah Dalam model pemimpinan Apapun Baik secara rohani Maupun secara Semulai Sama Mereka sekarang Salah titik KBK Musumnya Betul gak Itu pengimpinan Secara Semulai Ya Secara umum Begitu Semua ada Konsekuensinya Ya Makanya Pengimpinan itu Perlu Diversiakan Tidak Ucuk-ucuk Lalu jadi Pemimpin Ada proses Yang cukup panjang Yang Dibutuhkan Untuk menjadi Seorang Pemimpin Kita kembali Kepada Tema kita Kita harus tahu Bahwa Imam Sakarya ini Seorang Imam Yang bagaimana Bagaimana Saudara Imam yang bagaimana Kita harus Kembali ke Ayat ini Tadi Ya Coba kita Lihat disana Keduanya Adalah Orang Benar Di hadapan Allah Dan hidup Menurut Segala perintah Dan ketetapan Tuhan Dengan Tidak Bercancang Berinding Jadi Orang Ini Orang Yang Luar Biasa Imam Yang Benar Di hadapan Allah Hidup Menurut Segala Perintah Dan ketetapan Tuhan Dengan Tidak Bercancang Jadi Ini Orang Yang Sangat Harmonis Dengan Tuhan Orang Yang Begitu Setia Kepada Tuhan Orang Yang Sungguh-sungguh Memegang Teguh Werman Tuhan Di dalam Hidup Dan Kehidupannya Memang Harus Begitu Ya Sebagai Seorang Imam Tuhan Ya Saudara Tapi Bukan Berarti Bukan Berarti Dia Ini Orang Yang Sempurna Yang Tidak Punya Kekurangan Punya Kekurangan Tidak Punya Kekurangan Tidak Punya Sekaliman Tidak Punya Predikat Punya Kesaksian Ini Sebagai Orang Benar Dan Menurut Perintah Dari Taman Tuhan Dan Tidak Bercacat Tapi Tetap Aja Ya Dia Adalah Seorang Manusia Yang Tidak Lumput Dari Kekurangan Dan Kelemahan Tetap Saja Ada Bapak Ibu Saudara Bukan Berarti Kalau Orang Sudah Menjadi Orang Yang Benar Yang Taat Akan Kepalita Tuhan Dia Sudah Semuanya Tidak 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 Ada Yang Namanya Manusia Itu Sempurna Semuanya Tidak Bener Tidak Tuhan Tidak 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 Burung Dilepaskan Jeruk Jeruk Di Ya Yang Tidak Pedus Barang Ya 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 Terus Tidak Renten Juga Begitu Lagi Eh Masa Di Ya Limpat Jebule Bapak Saudara Konkreten Kewi Jadi Orang Berjaman Caki Jaman Bia Dwis Dwis Mulani Nenek Nenek Sengkreten Kewi Aku Orang Nage Ya Orang Nage Tapi Yoke Banget Juh Itu Larang Nek Gusti Sambil Bermat Tuhan Tangan Jangan Aku Makan Riba Ya Kalau Kita Makan Riba Kita Ini Sebutannya Itu Lintak Darat Bukan Guaya Darat Jadi Beda Beda Ya Kalau Lintak Darat Itu Apa Artinya Hah Lintak Darat Itu Ngeset Ngedot Ngedot Apa Ngedot Darat Ya Lintak Itu Makan Darat Tandala putih Atau Darah Merah Raper Dulu Sejok Nah Itu Adalah Kiasanya Orang Yang Tidak Punya Belas Kasih Orang Yang Makan Iqbal Iqbal Tidak Tidak Punya Belas Belas Kasih Tapi Belas Kasih Tak Tidak Kalian Ya Utan Sat Juta Terus Dibayar Telung Yutong Isik Kurang Apakah Kepeng Tentang Jadi Dimaki Dimaki Nanti Bu Yute Sudah Bayar Sudah 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 Mohon maaf Kalau saya berkata begini Karena ini Rian Zaman Sampai Kita Sebagai Anak-anak Tuhan Melakukan Pekerjaan Yang Dilarang Jelas Oleh Bermantu Tuhan Tukan Saya Melarang Kalau Mau Bukti Nanti Tak Kasih Ayatnya Yang Yang Berkaitan Dengan Ini Mau Tapi Mas Kelapot Wih Orang Kelapot Yang Orang Usah Itu loh Mas Saya Oh Ini Bener Serius Ya Ini Sangat Serius Ya Kalau Tidak Maka Kita Nanti Tuhan Katakan Apa Hei Sudah Ngarianto Kamu Tidak Mengenal Kamu Karena Apa Karena Kamu Berbuat Jahat Lalu Pak Sudah Ini kan Kita Tahu Pak Sudah Ini Terkenal Orang Yang Sangat Rajin Disini Betul Kan Rajin Semua Orang Semua Jemaah Tahu Kan Itu Ya Tapi Kalau Tuhan Tiba Tiba Berkata Demikian Loh Tuhan Apakah Tuhan Tidak Tahu Aku Ini Rajin Kegeraja Aku Rajin Melayani Tuhan Demikian Rumah Tapi Kenapa Tuhan Tidak Mengenal Aku Yuk Gue Melayani Tuhan Tapi Gue Dari Rantan Nah Toba Ngap Orang Ngeluh Akhirnya Yang Dilakukan Seperti Itu Menjadi Siah Siah Tuhan Katakan Apa Kamu Kategori Orang Jahat Nah Mengapa Jadi Tadi Kamu Semena-menan Dengan Sesamamu Kamu Tidak Punya Belaskan Kasih Kamu Tindas Orang Yang Sudah Susah Malah Kamu Jadikan Objek Untuk Untuk Memperkaya Diri Dirimu Logikanya Bapak Ibu Saudara Orang Yang Berhutang Mencayumu Ya Kecuali Pengusaha Yang memang Delihara Itu Bencok Biasanya Biasanya Cili-cili Bener Enggak Ya Kebutuhannya Cili-cili Jatuh Rungantus Ya Kan Seperti Itu Makanya Tuhan Marah Tukang-tukang Yang terlihat Itu Usik Eh Kamu Apa Ya Kamu Berkata Apa Bukhada Mereka Kamu Jadikan Sarang Penyamu Nah Dijadikan Sarang Penyamun Ya Sarang penyamun Itu Apa Dalam Bahasa Indonesia Ya Sarang penyamun Itu Tempat Tempat Penyamun Itu Rampok Ya Penyamun Itu Rampok Begal Keju Dan Lain-lain Ya Orang-orang Yang Seperti Itu Melakukan Dengan Kerasan Dan Paksaan Ya Tidak Segan-segan Dia Melukai Dan Membunuh Orang-orang Yang Menjadi Sasarannya Tuhan Marah Betul Seperti Nah Tuhan Bisa Marah Apalagi Kita Wah Penyamun Murid Aku Marah Kan Gitu Ya Tuhan Bisa Jaman Marah Atau Begitu Enggak Marah Harus Ada 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 Arasannya Jangan Marah Tanpa Alasan Tuhan Oh Bodoh Sampai Nggak Tuhan 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 Ada Namanya Agus Ada Namanya Agus Yang lain Yang Waras Saya Temu Dengan Agus Yang Tuhan Berikan Terong Biasa Agus Jadi Itu Jalan Sono Espanan Sono Itu Tiba Tiba Teriak 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 Tau Ya Teriak Bus Yang Dipanggil Itu Siapa Ngaruhan Tapi Dia Teriak Teriak Tukang Beca Itu Paham Karena Emang Bergaul Lama Ya Sekalipun Mungkin Secara Halusinasi Ada Orang Lawat Dia Yang Marah Dengan Dia Membalas Marah Itu Jika Dia Marah Marah Kalau Panjeningan Itu Marah Tanpa Ada Sebab Yang Jelas Panjeningan Itu Mirip Seperti Masa Kita Mau Seperti Itu Jadi Kalau Sudara Imam Sakarya Dan Ibu Harisabat Ini Sudah Lama Menikah Sudah Lama Menikah Tahulah Dia Menikah Umur 20 Sudian Ya Misalnya Nah Umurnya Sudah Luang Ini Di Atas 60 70 Tahun Ya Kira Kira Begitu Dia Katakan Umur Saya Sudah Lanjut Seperti Itu Dan Belum Dikaruniai Tanah Dia Sudah Berdoa Bertahun Dia Berdoa Tetapi Tuhan Juga Belum Memberi Tadi Padahal Dia Orang Yang Benar Betul Orang Yang Benar Orang Yang Tidak 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 Tapi Akhirnya Dia Juga Doanya Belum Dijawab Sekian Puluh Tau Logikanya Bapak Saudara Logikanya Orang Benar Itu Doanya Mestiman Manjur Betul Tidak Ya Logikanya Menurut Pikiran kita Orang Yang Benar Ya Benar Dijud Pasti Doanya Itu Segera Dijawab Tuhan Karena Kita Menanggap Orang Orang Itu Sangat Dekat Dengan Tuhan Tapi Duktinya Apa Duktinya Apa Enggak Enggak Tuhan Tidak Begitu Menjawab Doa Doanya Mungkin Saja Imam Sakarya Ini Sudah Mendoakan Ratusan Orang Untuk Supaya Dalam Pernikian Dan Berhasil Tapi Dia Sendiri Justru Belum Coba Pada Dengan Anak Berkata Apa Kalau Saya Seperti Itu Hah Bopak Pendidikan Tajam Belum Punya Anak Ya Pak Berdoa Untuk Kita Yang Punya Anak Jangan Ya Kan Begitu Mungkin Mungkin Akan Balik Seperti Itu Orang Yang Menunjuk Padahal Sesuai Dengan Tradisi Yang Berlaku Pada Waktu Itu Kalau Orang Tidak Punya Anak Itu Menjadi Sebuah Air Ya Menjadi Sebuah Air Menjadi Sesuatu Beban Yang Betul Betul Tinggi Bagi Seorang Wanita Atau Pasangan Keluarga Itu Ya Tidak 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 Keluarga Itu Wanita Itu Kena Kutukan Dari Tuhan Ya Seperti Itu Menjadi Sebuah Air Itu Conten Pada Waktu Itu Sehingga Ibu Erisabet Ini Malu Ya Malu Malu Jadi Jadi Ya Seperti itulah Kira-kira Tapi Saudara Ya Nah Di saat-saat Seperti inilah Rumpahnya Tuhan Ingin Membuat Kejutan Di Jalan Hidup Dan Kejutan Kalau Dia Hamil Dalam Posisi Kondisi Dia Sebagai Seorang Wanita Yang Masih Produktif Itu Hal Yang Biasa Betul Itu Hal Yang Biasa Karena Masih Produktif Produktif Itu Artinya Dia Masih Bulanan Ya Masih Bulanan Tau Ya Masih Bulanan Bagi Ibu Sudah Paham Itu Bulanan Itu Apa Bagi Bapak Bapak Anak Anak Laki Laki Tidak Tau Tidak Bapak Ya Tapi Ibu Ini Kalau Tidak Ngerti Ya Ini Saya Ini 50% Ibu Ini Ada Yang Sudah Tidak Bulanan Ya Tidak sudah umurnya sudah melebih bakas dari seorang wanita umumnya hamil atau mengandung begitu kan ya saya yakin umurnya sudah di atas 70 tahun rata-rata wanita di atas 70 tahun dia sudah tidak ada bulanan lagi wanita sekarang jauh lebih pendek masa sumburnya betul karena faktor segala macem sehingga wanita sengarang usia produktifnya menjadi semakin semakin muda ya semakin muda sudah tidak ada bulanan itu indikasinya bahwa wanita itu sudah tidak produktif dan tidak bisa untuk mengandung ya nah Ibu Elizabeth ini memiliki masalah yang sangat-sangat serius secara pribadi yaitu dia belum dikaruniai seorang anak ya seorang anak tetapi saudara kita perlu tahu bahwa persoalan dalam dunia kita ini tidak tidak mungkin tidak ada semuanya manusia pasti memiliki persoalan setiap kita masih punya masa masalah masalah apapun juga ya masalah apapun juga masalah sakit penyakit masalah perekonomian masalah keluarga anak suami suami istri masing-masing punya masalah memang kita ini orang yang bermasalah karena kita orang yang berdosa bahwa kadang-kadang jujur sendiri aja itu punya masalah kok bener nggak ya toh uang kebutuhan manusia itu bukan hanya makan minum pakaian motor mobil bukan itu kebutuhan manusia itu juga bahwa banyak banyak salah satunya adalah kebutuhan kasih kasih sayang sekalipun sendiri justru malah ada masalah masalah ya karena gak ada yang diajak ngomong nah makanya akhirnya kalau tidak takut akan kebutuhan dia bisa cari orang-orang yang diajak ngomong ya dikasih sayang itu ya butuh dibelai dan membelai betul nah siapa yang tidak butuh dibelai dan membelai itu ngamusi bohong betul nah makanya sekalipun sendiri khususnya khususnya adalah penyimpangan kebutuhan orang-orang yang di dunia yang modern yang maju seperti ini penyimpangan itu sangat luar biasa khususnya adalah penyimpangan kebutuhan orang-orang yang tidak selamanya ada di hawa nafsu daging ya haywan dosen-ogen latihan jaman sungai bertautan dengan kebutuhan biologia tadi cuma gemana saya bahas di dalam Godhan ya lagi di China di China ini ragu mengembangkan boneka yang mirip sekali dengan manusia mereka memberikan nama boneka seksi ya boneka seksi seksi karena tergantung orang yang memiliki jika iklan biasa orang yang tidak protes gitu dan dia buat sesuai dengan pesanan ya misalnya pakar mau pesen aku kepingin pesen boneka mirip orang saya kepingin boneka seperti wajahnya orang berat Oh ya dibuatlah mirip gadis bahwa kalau misalnya kepingin wajahnya orang Jepang dibuatlah ya boneka yang cantik seperti orang Jepang dengan pesanan ke saudara lalu yang terbaru mereka terbaru itu boneka itu bisa diajak ngomong Oh ya bisa diajak ngomong Wah itu luar biasa ya itu luar biasa sekarang ini sehingga sehingga ada indikasi para jumlahan dan jumlahan jadi boneka itu bisa dibuat seperti laki-laki dan juga perempuan tapi yang kebanyakan adalah perempuan yang paling banyak perempuan disitu ya ah lalu orang bisa berimani eh nah itu maksudnya berimajinasi seperti itu kalau dia bisa melakukan seperti hubungan suami istri dengan bu boneka persis kalau saudara tuh aku misalnya Aman saya mau aku juga yang mon Ugh cuman ini memang ada dikembangkan sekarang yang begitu biasa cuman seperti itu tadi itu harganya murah murah hanya 47,5 juta kan murah kan tak sampai 100 juta murah karena itu ini adalah tantangan tantangan di dalam kehidupan kita supaya kita tetap sesuai dengan jalan Tuhan atau tidak makanya di akhir jaman ini Tuhan katakan apa? tidak mungkin tidak ada penyesatan tidak mungkin pasti ada salah satunya yang disorot oleh pembantuan adalah mereka menggantikan hubungan yang normal dengan yang tidak normal ini yang disoroti oleh pembantuan yang tidak normal ya namanya tidak normal laki-laki dengan laki-laki perempuan dengan perempuan manusia dengan boneka tadi betul? ini yang tidak normal ini kategori pelang pelanggar ya berpantuan mengatakan jelas dikatakan di dalam kitab tidak ada orang pengurit dalam bahasa Jawa dalam bahasa Jawa itu adalah Ben Ben Becong yang masuk yang mendapat bagian dalam kerajaan lawannya Becong apa? nah itu jadi Lesky Homo kemudian yang mengatakan main dengan boneka tadi bahkan tidak sedikit mereka yang merawatnya dengan binakang itu penyimpangan penyimpangan yang terjadi ya itu semua dikatakan Jawa mereka tidak mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah hati-hati ya hati-hati sekali supaya kita sebagaimana mestinya sebagai seorang wanita sayang pria apapun laki-laki ya mari kita melakukannya sesuai dengan aturan yang yang ada bukan berarti kalau laki dengan laki-laki bukan berarti dengan laki kalau perempuan itu juga semuanya baik yuk diatur dulu ya diatur dulu sekalipun laki-laki dengan perempuan kalau dia melakukannya di luar hukum Tuhan juga berdosa berdosa namanya apa? namanya apa? ya namanya berjinah jadi jangan salah menaksirkannya loh melakukannya kalau itu enggak oleh ya oleh tapi diatur dulu diberkati dulu betul? jangan sembarangan kalau Pak Kano tiba-tiba nyosor kalau enggak tahu Pak Kano ini orangnya enggak tersimbungan ya misalnya memang ini saya bebek Pak misalnya misalnya langsung main cium-cium cium-cium ya itu ya itu enggak boleh ya itu dulu ya makanya kan sekali-kali saya itu selalu ingatkan memang orang kuat lu habis nikah kan begitu kata Pak Kano Tuhan tapi kalau memang kuat dia udah berbombok pandangan yang masih gadis atau masih bujang masih dokok kalau memang kuat enggak menikah enggak apa-apa apalagi kalau itu dipersebabkan untuk pekerjaan Tuhan buat itu luar ya sampai begitu tapi kalau enggak kuat dikuat-kuat nih saya yakin enggak kuat pasti enggak kuat ya kalau enggak kuat dikuat-kuat itu jadi orang orang kuat kita katakan malah apa hancur ha ha mus ya ini tantangan bagi saudara ya tantangan sebagai mana kita sebagai umat Tuhan memang kita ini diatur oleh Tuhan ya jangan mau kita ini tidak mau diatur oleh Tuhan kalau kita sebagai umat Tuhan ya kita harus manuk dengan aturan Tuhan kalau jadi umatnya Iblis orang yang aturan ya setan itu enggak banyak aturan bebas silahkan ya malah seperti kan gitu ya kalau mau apa saja silahkan bebas tanpa ada aturan itu setan tapi ya itu tadi nanti akhirnya beneran ya demikian juga ini wanita-wanita ya yang jumlu ya jagalah dirimu sebagai seorang wanita yang berbakti kepada Tuhan ya jangan ngobrol orang yang laki-laki 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 nah padahal lelih penjani ya mari kita sebagai anak-anam Tuhan kita jaga hidup kita supaya kita ini benar dan tak bercacat dihadapan Tuhan saudara dan itu yang kedua kita harus tahu bahwa orang yang benar dihadapan Tuhan pun dia punya masalah apalagi kita bagi saudara saya itu merasa hidup saya saya bandingkan dengan Bapak Sangaria itu tidak ada apa-apanya saya merasa itu loh apalagi kita ya tentu dan pasti banyak masalah tetapi ingat yang terakhir masalah tidak akan ada masalah karena Tuhan akan memberikan solusi atas masalah kita asal kita tetap berbekan teguh kepada tuh Tuhan kepada janjinya nah solusinya sekarang ya solusinya apa malaikat menemui Imam Sangaria siapa namanya malaikat itu nah Gabriel Gabriel berkata apa kepada Sangaria ya Gabriel berkata apa jangan takut Eh Sangaria sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah kau menamai dia Johannes Johannes jadi Tuhan itu jelas komplet ya tidak perlu diramal-ramal jenis sopong ya Tuhan sudah berikan nama itu komplit jenis kelaminnya juga jelas laki-laki begitu ya nah nah ketika Imam Sakaria mendengar hal itu apa yang dia respon ya apa yang dia respon dan mana itu bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi ya ya bagaimana kira-kira dia berkata bagaimana ini mungkin aku ini sudah tua istriku juga sudah tua bapak ibu saudara menurut bapak ibu saudara kira-kira bagaimana apakah bapak Sakaria dan ibu Elizabeth ini melakukan hubungan suami istri enggak melakukan enggak melakukan enggak kira-kira melakukan enggak melakukan ini beda dengan Maria ini beda ya beda dengan Maria kalau Imam Sakaria dan ibu Elizabeth ini sekalipun dia itu sudah tua dia masih aktif masih on bapak ibu saudara masih bisa orang dulu beda dengan orang sekarang jadi jangan dipadak kalau Bapak IDW ya Mbak Narto ya Pak ya nah pejepadaknya kalau Mbak Narto saya 10 tahun orang tahu kumpul kalau Bu Tusi penampuan memang tapi Imam Sakaria tidak baga saudara dia masih antik masih bisa kalipun umurnya sudah tua lalu sekalipun ibu Elizabeth ini sudah menopos sudah tidak datang bulan sedemikian rupa tapi dia masih aktif sehingga malaikat berkata istrimu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan kamu harus menamai dia Johannes nah ketika itu dia berkata bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umur umurnya ibu mereka kan begitu lebih oke ya karena itu secara logika manusia itu sangat mustahil sangat mustahil ya sangat mustahil ya apa perlu ya apa perlu adakan S-B-9 ya ini ibu yang ibu misalnya 10 ibu 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 luar misalnya kita jadikan eksperimen ya untuk menikah lagi kemudian dengan laki-laki kalau kita adakan lima tahun kira-kira bisa hamilkan bisa saya yakin tidak bisa ya tidak bisa langkah kejadian langkah dan apa tidak ada di dunia ini hanya peristiwa-peristiwa khusus yang Tuhan izinkan itu terjadi betul ya amin ya coba anda survei aja di kota Madiun misalnya kelahiran ibu yang paling tua punya berapa yang melainkan rumah sakit ya nggak ada nenek-nenek yang sudah puluh-puluh kemudian ya kemudian bersalin disitu hampir tidak ada di dunia mana pun tidak ya karena itu ya cara kerja Tuhan itu memang kadang tidak bisa diukur dengan logik logika itu yang namanya mu muzijan itu yang namanya muzijan sesuatu yang tidak bisa diukur oleh kemampuan manusia sesuatu yang tidak bisa diukur dengan secara umum tidak pada umumnya Tuhan sanggup melakukan hal itu bahwa punya Tuhan punya rencana dalam kehidupan Bapak Sakarya dan Ibu Elizabeth dia adalah pasangan yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk mempersiapkan pendahuluan sebelum kelahiran Mesias dipersiapkan secara khusus tidak semua imam-imam yang pada waktu ada di situ yang dipakai oleh Tuhan hanya Sakarya dan Ibu Elizabeth dan yang luar biasa sehingga di dalam ayat tadi yang terakhir dikatakan bisa kapan inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang iya Tuhan berkenan menghapuskan airku di depan orang mungkin Ibu Elizabeth berkata Tuhan kenapa tidak dulu-dulu kenapa kau membiarkan hambamu ini menanggung air sekian puluh tahun kenapa kau tidak dulu waktu saya masih muda gimana sih tetapi kenapa di masa tua di saat-saat orang sudah menghakimi saya di saat-saat orang sudah mengklaim saya kami ku memang mandul gabung raja bilang ya menjadi cibiran menjadi sindi sindiran banyak orang wanita-wanita yang sombong yang punya anak begitu kan menyindir ya kalau pernah mencak mencep Bapak bisa bayangkan anak kalau mencep menyindirnya dia coba kasih contoh siapa yang bisa ya pernah ya banyak pengalaman menyindir orang ya kan begitu ya nah jadi Bapak saudara itu akhir sehingga ketika Tuhan berkata dan dia hamil betulan maka dia berkata apa inilah suatu perbuatan Tuhan yang ajaib bagiku dan sekarang Tuhan berkenan menghapuskan dihapuskan oh dihapuskan dari imit orang-orang tetangga-tetangganya yang waktu itu mencikir dan menghakimi Elizabeth ini mandul ya seperti itu ya ditutup oleh Tuhan ya ditutup oleh Tuhan dengan dia mengandung dan malaikan seorang anak lagi baik bapak saudara kita harus tahu bahwa Tuhan siap untuk menolong kita Tuhan siap untuk menghapuskan kita dari segala aib di dalam kehidupan kita asal kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan amin tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa dikuat oleh Tuhan atas hidup kita ini sekalipun manusia berkata itu mustahil sekalipun manusia berkata tidak mungkin bagaimana mungkin tetapi Tuhan membuat segala sesuatu mungkin ya Tuhan jangan kecil hati ya jangan kecil hati mungkin Anda punya pergumulan punya beban yang sama dengan Ibu Elizabeth dengan Pak Sakaria doa sudah sekian puluh tahun Tuhan belum jawab masih ada kemungkinan amin masih ada kesempatan Tuhan percayalah Tuhan akan tepati janjinya kepada orang yang hidup berkenan kepadanya sekalipun butuh waktu sekalipun butuh proses yang sedemikian bukan apapun Tuhan bisa lakukan sakit penyakit apapun masalah ekonomi pekerjaan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita percayalah bahwa Tuhan sanggup melakukan semua yang hidup tentu memakai kita ya tentu memakai kita sehingga dengan demikian bersaudara tidak ada ceritanya kemustahilan itu ya segala sesuatu yang mustahil menurut manusia sangat-sangat tidak mustahil menurut Tuhan percayalah karena itu kalau kita pakai ini tahun 2023 menjadi gedung yang semuanya jadi baru itu bukan hal yang mustahil semuanya bisa terjadi tidak ada yang tidak bisa terlalu kecil terlalu aman sangat kecil bagi Tuhan yang tentu memakai ini memakai kita yang hanya bagaimana kalau 700 juta yang dibutuhkan sampai satu milikan tidak terlalu susah kalau kita semua sepakat kalau kita semua mau amin ya jadi kakak di beja kita ini sudah hampir 80 kakaknya ya kalau 80 ya butuh duit 800 juta ya kan jadi masing-masing orang kebagian berapa bagian Biro bagian Biro sepuluh juta sepuluh juta sepuluh juta di bagian rong tahun sesetak pulang Biro nah itu ya kan kan beres tidak tertutup kan kalau kita mau jangan katakan wang aku gak punya wang sebesar itu ya kalau sampai punya iman ya punya hati untuk rumah Tuhan tidak ada satu yang tidak bisa ya caranya Tuhan ajaib karena Tuhan terlalu ajaib ya kan ya berdoa tidak ada cara lain berdoa berikan hati sepenuhnya kepada Tuhan nangis sama Tuhan Tuhan aku mau menyumbang sepuluh juta sekalipun saya tidak punya wang sebesar itu Tuhan tapi saya rindu eh tiba-tiba Tuhan buka jalan kan misalnya begitu pelaku kesandung emas sabrodong wah ini ternyata ya ya kan sangat mungkin cara Tuhan memberkati kita bagaimana caranya kan begitu ya tidak ada kecara apa yang lain kalau Pak Giji rumahnya yang paling besar sendiri sebagian idul luang diantara kita ini yang rumahnya paling besar itu paling kaya-paling kaya dia jemaat yang paling kaya tahu maksudnya rumahnya itu luar biasa di atas itu ada kolam renang ada kolam renang makanya bagaimana ini 10 juta alat kecil ada masalah ya dan itu saudara mari kita sebagai orang-orang yang beriman kita harus tahu ya sekalipun kita hidup dalam kebenaran bukan berarti kita hidup tanpa pergumulan bukan berarti kita itu hidup tanpa masalah masalah sukurin ya ada pergumulan depan itu sukurin bukan sukurin sukurin terima kasih Tuhan Tuhan izinkan beban dalam hidup saya terima kasih tidak ada seorang manusia pun yang hadir sekarang ini yang tidak punya pergumulan tidak ada masalah amin kita semua punya kan sukurin segala-segala persoalan beban dalam kehidupan lalu yang ketiga kita harus tahu bahwa Tuhan sanggup memberikan jalan keluar tepat pada waktu Tuhan tidak mungkin tinggalkan kita Tuhan masih akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita kita mari kita berdoa Bapak di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur karena kau telah memberikan pengajaran kepada kami kami harus tahu ya Tuhan ada seorang imam yang sangat dihadapanmu ada seorang imam yang suku-suku hidup berkenan dihadapanmu namanya Sanaria dan Elisabeth istrinya yang kedua Tuhan kami harus tahu dalam kesalahan dalam kejujan benar taat dihadapan Tuhan bukan berarti tanpa masalah bukan berarti tanpa pergumulan bukan berarti semuanya baik-baik saja kami ikut perasakan bagaimana beban mental daripada Ibu Elisabeth setiap puluh tahun mereka berdoa mereka berdoa tetapi Tuhan belum memberikan jawaban bukan berarti Tuhan lupa bukan berarti Tuhan tidak tahu tetapi belum waktunya dan itu ya Tuhan ajari kami untuk terus menerus tetap setia kepadamu untuk terus menerus melakukan kebenaran di dalam hidup kami mungkin kami berpikir Tuhan lupa kami berpikir Tuhan tidak peduli itu semua salah asumsi yang demikian adalah salah karena Tuhan sangat tahu Tuhan sangat peduli ajari kami untuk bersama mengantikan dengan jawaban Tuhan Bapak disuruh yang ketiga kami harus tahu ya Tuhan apa yang mustahil bagi manusia tidak pernah mustahil bagimu karena itu ya Tuhan tiga hal yang harus kami ketahui pagi hari ini supaya kami tetap hidup penuh dengan semangat supaya kami tetap hidup penuh dengan pengharapan supaya kami tetap hidup seturuh dengan firman dan kehendakmu Tuhan menerikannya firmanmu dalam hidup kami supaya kami menjadi orang-orang yang menyatakan benar di hadapan Tuhan terima kasih Tuhan karena gua begitu gas gua begitu wajah gua begitu mulia dalam dunia di Jepang bersyukur punya alasan pertimu bersyukur punya Tuhan di dalam nama Yesus Kristus yang selalu dan selalu berjudi kepada kamu terima kasih Tuhan kami mengucap syukur terima kasih Tuhan dalam nama Yesus haleluya amin Tuhan memberkati kita semuanya terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan Kita akan berikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kepada Tuhan Sambil tangkang koreknya di jalan-jalan kita akan tunjukkan Ia adalah bekerja bersama Ia adalah bekerja bersama Ia adalah bekerja bersama Kita akan berikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kepada Tuhan Menjadi siahi balut, biarlah jangka hirman Atakan tanah menjelombang, putusan yang berumah Menjadi siahi balut, biarlah jangka hirman Atakan tanah menjelombang, putusan yang berumah Atakan tanah menjelombang, putusan yang berumah Menjadi siahi balut, biarlah jangka hirman Atakan tanah menjelombang, putusan yang berumah Menjadi siahi balut, biarlah jangka hirman 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 Atakan tanah menjelombang, putusan yang berumah 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.